Hai rek assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku lagi ada pesenan bikin brownies dengan topping keju nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih Hai rek assalamualaikum hari ini aku ada pesenan bikin gue brownies coklat terus requestnya minta topping pakai keju parut nah ini bahannya sudah ada di sini semua jadi langsung aja kita ke cara pembuatannya oke nah disini aku ada sorry katan kaki gue nih ada gula gula pasir 160 gram gula pasir terus juga ada coklat bubuk nih coklat bubuknya 80 gram coklat bubuk 80 gram terus juga ada ini mentega yang dicairkan disini pakai 250 50 dulu 150 mililiter mentega yang dicairkan terus juga ada 250 mililiter susu kental manis ini kita campur dulu semuanya kita aduk sampai rata dulu oke ini diaduk sampai rata dulu semuanya sampai tercampur rata oke udah kalau udah oke terus habis itu disini ada 250 mililiter air panas langsung aja kita masukin terus kita aduk sampai rata aduk ya sampai beneran rata lampelan aja ini masih panas sekali nanti rasanya beneran nyoklat bangtre empuk N3 kita aduk dulu disini aku ngaduknya cuma pakai spatula oke ini lanjut dua kocok telur kita masukin langsung aja kita masukin terus kita aduk sampai rata sampai beneran rata ya kan ada yang belum tercampur itu pinggir-pinggirnya telurnya oke terasa ini udah cukup sekarang kita lanjut ke adonan kering ini kita biarin dulu oke ini adonan keringnya ini ada 160 gram tepung terigu protein sedang terus satu bungkus vanili bubuk kita masukin ya aduh oke ke sini terus juga ada seperempat sendok teh seperempat sendok teh garam juga ada baking powder disini pakai setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking powder dan juga setengah sendok teh baking soda kita pakai setengah juga setengah ya langsung aja kita aduk dulu ini adonan keringnya biar tercampur rata oke kalau udah selanjutnya langsung aja adonan keringnya ini kita masukin ke dalam adonan basah sebentar ya sebentar ya kita pindah dulu ini adonan basah kita aduk lagi dulu sebentar oke ini adonan keringnya ini mau aku saring sebelum ini masukin ke dalam adonan basah biar nanti hasilnya atau teksturnya itu beneran lembut enggak ada yang kasar-kasar gitu ya kalau nanti buat toppingnya itu terserah kalian boleh pakai apa namanya siraman coklat atau keju itu terserah kalian aja tapi kalau ini sekarang requestnya toppingnya itu dikasih keju parut oke udah tuh kan ini ada yang masih menggerintil ya sekarang kita aduk semuanya sampai terserah kalian bisa dikasih keju parut tercampur rata aduk ya pelan-pelan ya ini mau aku mixer sebentar biar apa beneran tercampur rata gitu oke ini udah tercampur rata sekarang tinggal kita kukus kurang lebih selama 45 menit dengan api sedang sambil nunggu kukusannya itu siap ini aku pakai loyang ini ya terus dioles pakai mentega bagian bawahnya kalau kalian mau pakai kertas roti nggak apa-apa tapi aku lagi nggak punya kertas roti jadi aku olesin aja pakai mentega seperti ini bagian bawahnya ya sama pinggir-pinggirannya juga biar nanti kalau keluar dari loyang tuh gampang gitu oke ya semua ya ke semua bagian sisinya terus kalau udah oke siap terus kita kasih tepung terigu kayak gini kita ratain aja nggak usah banyak-banyak pokok sedikit aja tuh ya langsung aja kita ratain tepung terigunya sampai dia ke semua bagian sisinya ke pinggir-pinggirnya kayak gitu oke selanjutnya kita masukin adonan tadi yang sudah kita buat ke dalam loyang Bismillahirrahmanirrahim hmmm hmmm bau nya enak banget ini re hmmm serius enak banget bau nya oke ini kita hentak-hentakin kayak gini ya biar eh apa nggak ada yang berongga-rongga gitu bagian dalamnya ini oke ini udah siap tinggal kita kukus kurang lebih selama 45 menit dengan api sedang nanti kalau udah mateng kita cek eh kematangannya ya eh oke re ini airnya sudah mendidih ya nih uapnya udah pada keluar disini ini 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 uapnya udah pada keluar di sini aku kasih kain di penutupnya biar air yang menguap itu nggak netes ke dalam adonan kuenya sekarang kita kukus ya oke sekarang kita cek ya eh browniesnya udah mateng apa belum ini pakai tusuk gigi atau tusuk sate kayak gini nah kalau nggak ada yang lengket berarti browniesnya udah mateng oke nah ini kita goyang-goyang nggak gini biar nanti ngeluarinnya tuh gampang oh baunya enak banget re coklatnya serius dah Bismillahirrahmanirrahim oh panas 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 ya re bentar nah ini kuenya sudah browniesnya sudah aku lapisi dengan buttercream ya memang sengaja nggak terlalu tebel buttercreamnya karena nanti lagi mau aku tabri pakai keju parut nah ini keju parutnya aku parut ya memang keseluruhan itu tertutupi dengan keju itu permintaan dari klien aku karena dia suka banget dengan keju BTW itu keju yang aku pakai dari Pro cheese karena rasanya tuh menurut aku ya enak aja terus ada asin-asinnya gitu pokoknya aku suka dengan keju itu dan itu bukan sponsor nah ini aku hias lagi pakai buttercream terus atasnya aku kasih buah cherry jadi biar lebih kelihatan manis aja gitu ya terus kelihatan lebih bagus aja dan istimewa oke re ini dia kue browniesnya udah siap full dengan topping keju dan juga buah cherry semoga video ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe channel aku biar dapat notifikasi dari channel youtube aku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye